Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Belandari dalam program Berita Joss. Polisi telah melakukan observasi kejiwaan terhadap Jessica Koroh, wanita yang membawa kabur mobil patroli di tol Becakayu, tepatnya di dekat gerbang tol Jatiwaringin 2. Hasilnya diketahui jika Jessica bukan orang dalam gangguan jiwa. Leonardus mengatakan saat membawa kabur mobil patroli itu, Jessica ternyata dalam pengaruh narkoba. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil tes urin yang menyatakan Jessica positif mengkonsumsi barang haram tersebut. Untuk informasi, polisi menangkap seorang wanita bernama Jessica Koroh, lantaran membawa kabur mobil patroli di tol Becakayu, tepatnya di dekat gerbang tol Jatiwaringin. Insiden itu terjadi pada minggu 23 Juli 2023, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat itu, petugas mendapatkan laporan dan mendatangi lokasi. Saat itu, Jessica ditinggalkan di dalam kendaraan oleh petugas. Tandak berkoordinasi, wanita tersebut langsung membawa kabur mobil patroli tersebut. Dalam pelariannya menggunakan mobil patroli, wanita tersebut menabrak 2 kendaraan lain. Setelah dilakukan pengejaran, wanita tersebut beserta mobil patroli berhasil diamankan di halte Matraman, Jakarta Timur. Dari pemeriksaan sementara, diduga Jessica mengalami gangguan kejiwaan, sehingga melakukan hal tersebut. Sutikno mengatakan pembajakan mobil diduga karena kelalaian petugas meninggalkan wanita tersebut dalam kondisi mobil patroli menyala. Saat ini, kasus tersebut diserahkan kesatuan lalu lintas Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan lebih lanjut. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun